Ya Pak, ada perkembangan dari pasus penyidikan Dr. Rizka? Ya, terkait dengan kematian almarhum, kami kan mengacunya kepada dua premis. Apakah ini kelalaian atau memang niatnya untuk buku? Nah, penyidik sekarang dari Pores Agus Semarang juga sudah kami bentuk tim untuk apa namanya, menggali informasi terkait dengan adanya perundungan. Ya, bukan perundungan. Tim sudah mau kerja, kemudian minggu ini kita akan melakukan penerasaan berhadap sirkel teman-teman almarhum, kemudian orang tua, sahabat-sahabat, sesama dokter untuk sedang terdekor. Saya mulai hari ini sudah kita lakukan penerasaan. Pak, tadi pendalaman soal obat suntik yang dipakai? Keterangan sementara yang dapat kami sampaikan, obat itu kan mereknya Rokulak. Rokulak ini informasinya adalah obat yang diperuntukkan untuk melakukan fungsinya untuk relaksasi terhadap korban dalam proses pembedahan. Nah, apakah ini juga digunakan oleh korban dalam rangka mengobati sakitnya atau tidak nanti kita akan komunikasikan dengan ahli atau dalam orang tua dokter. Tapi obat itu sebenarnya hanya khusus ketika operasi. Yang kami tahu begitu, jadi Rokulak itu fungsinya untuk melakukan relaksasi terhadap pasien yang akan melakukan proses pembedahan. Dan itu pun ada takaran-takarannya. Nah, dari TKP kan kita menemukan ada botol yang CC-nya 5 mg, masih tersisa 2 mg, jadi kemungkinan dibutangkan sudah 3 mg. Aku sudah kira begitu. Oke? Untuk permanggilan seksi sendiri dari mana? Ini dari sirkel teman yang bersangkutan, sahabatnya, pacarnya, nanti akan kita, termasuk dari keluarganya, akan kita menemukan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.